Salam sejahtera dari Kristus Yesus menyertai kita. Sungguh ada sukacita karena Tuhanlah yang memperkenankan kita jumpa di gerakan membaca Alkitab ini. Karena itu jadikanlah membaca firman sebagai kesukaan kita. Sebab firman adalah pelitah yang menerangi jalan hidup kita. Kita akan membaca dan sebelum membaca mari berdoa. Ya Bapak kami akan membaca bagian firmanmu dari Alkitab. Dan karena itu ya roh Tuhan yang tuntun bimbing hambamu untuk membacakan firman. Supaya firman Allah dibaca saat ini dalam tuntunan kuasa Tuhan. Dan orang yang mendengar dimanapun berada dituntun oleh kuasa Tuhan. Sehingga kami bertumbuh dan bertumbuh iman dari mendengarkan firman Tuhan. Kedalam kuasamu Bapak hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang menguatkan dan memberi kemenangan. Haleluya. Amen. Kita ada di hari ke-302. Dan di hari ke-302 ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 17 dan pasal 18. Begini dikatakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemak ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, Akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, Mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, Sediakanlah makananku, Ikatlah pinggangmu, Dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, Hendaklah kamu berkata, Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus, guru, Kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, Mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Atas pertanyaan orang-orang farisi, Apabila kerajaan Allah akan datang. Yesus menjawab katanya, Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Juga orang tidak dapat mengatakan, Lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu. Dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, Lihat ia ada di sana. Lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Dan orang sebab sama seperti ikilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pulalah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada saman Nuh, Demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bakterak. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di saman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom. Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit. Dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah. Dan barangnya ada di dalam rumah. Janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang. Janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya. Ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya. Ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu pada malam itu ada dua orang di antara satu tempat tidur. Yang sedang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menggilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus. Di mana Tuhan katanya kepada mereka. Di mana ada mayat. Di situ berkerumun burung nasar. Yesus mengatakan suatu perempamaan kepada mereka. Untuk menegaskan. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Katanya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Dan berkata. Belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Walaupun aku tidak takut akan Allah. Dan tidak menghormati seorang pun. Namun. Karena janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang. Dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang. Adakah ia mendapati iman di bumi. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perempamaan ini. Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah farisi. Dan yang lain pemungut cukai. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok. Bukan orang lalim. Bukan pesina. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengada ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya. Sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri. Ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri. Ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus. Supaya menjama mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah. Seperti seorang anak kecil. Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya. Guru yang baik. Apa yang harus aku perbuat. Untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus. Mengapa kau katakan aku baik. Tak seorang pun yang baik. Selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan bersina. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayamu dan ibumu. Kata orang itu. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki. Dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu. Ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata. Alangkah sukarnya. Orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata. Jika demikian. Siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Allah. Petrus berkata. Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami. Dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya. Setiap orang yang karena kerajaan Allah. Meninggalkan rumahnya. Istrinya. Atau saudaranya. Orang tuanya. Atau anak-anaknya. Ia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada saman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Yesus memanggil kedua belas muridnya. Lalu berkata kepada mereka. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi. Mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olokkan. Dihina dan diludahi. Dan mereka menyesa. Dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Jericho. Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat. Ia bertanya. Apa itu? Kata orang kepadanya. Yesus orang Nasaret lewat. Lalu ia berseru. Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia. Supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud. Kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh. Membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya. Yesus bertanya kepadanya. Apa yang kau kendaki. Supaya aku perbuat bagimu. Jawab orang itu. Tuhan. Supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya. Melihatlah engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu. Dan memuji-muji Allah. Demikian bacaan firman Tuhan dari Alkitab. Mari berdoa. Terima kasih Bapak. Oleh tuntunan roh kudusmu. Hambamu sudah dapat membacakan firmanmu ini. Dan karena itu. Ya firmanmu berkuasa. Dan menguasai setiap orang. Yang mendengar pembacaan firman Tuhan ini. Dimanapun mereka berada. Biar mereka sungguh-sungguh diubahkan oleh kuasa Tuhan. Melalui firman. Yang telah dibacakan. Dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang terus jaga bentengi. Supaya hati kami. Tetap terpikat pada firman. Sehingga kami hidup dari dan di dalam firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan dari Alkitab. Tuhan Allah menjagaimu kemanapun engkau pergi. Engkau akan beruntung. Sebab Tuhan menyertai engkau. Kini dan seterusnya. Amin. Trims. Terima kasih. Terima kasih.